Selamat siang rekan-rekan ketemu kembali dengan Bang Benny kita bicara hukum lagi dengan bahasa kampung bahasa sederhana bahasa yang gampang dimengerti ya tidak tidak pakai rumit-rumit rekan-rekan ada yang bertanya Bang saya bikin surat perjanjian katanya tapi tidak dibuat materinya Bang sudah terlanjur itu kira-kira gimana Bang itu kira-kira surat perjanjiannya sah nggak jadi rekan-rekan saya ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan eh syarat sahnya perjanjian ya yang diatur di pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata rekan-rekan jadi libat jadi umumnya bahwa syarat-syarat sahnya suatu perjanjian bukan materi jadi ada yang lain nanti kita bahas di tempat lain namun materi ini kenapa harus ada materi kalau kita misalnya buat perjanjian materi ini adalah semacam pajak rekan-rekan untuk negara jadi pajak perjanjian kita itulah kira-kira jadi kalau misalnya kita buat perjanjian rekan-rekan tidak ada materi tetap sah ya tetap itu berlaku untuk yang mau para pihak yang membuat perjanjian itu perjanjiannya tetap sah hanya saja belum dibayar pajaknya Nah kalau begitu Bang untuk apa materi itu untuk apa bayar pajaknya nah karena begini rekan-rekan kalau misalnya nanti terjadi sesuatu dengan perjanjian itu perjanjian ini tidak akan bisa diterima di pengadilan sebagai alat bukti karena belum bayar pajak paham ya rekan-rekan tapi perjanjiannya ini tetap sah dia tetap berlaku untuk para pihak tadi cuman tidak bisa dipakai untuk alat bukti karena belum bayar pajak rekan-rekan jadi eh materi itu tidak ada hubungannya dengan sah atau tidaknya perjanjian para pihak tadi ya perjanjian tadi tetap sah nah untuk apa kita pasang matrik barangkali nanti sesuatu hal terjadi kita bisa jadikan alat bukti karena tidak apa negara tidak akan mengakui suatu perjanjian sebagai alat bukti kalau tidak bayar pajaknya begitu rekan-rekan jauh berbicara bagaimana Bang apa masih bisa kalau sudah terlanjur bisa jadi ada caranya ada istilahnya di leges namanya rekan-rekan ya jadi kalau misalnya kalian rekan-rekan buat perjanjian belum ada materinya bisa dibawa ke kantor pos minta di leges dia disana ya hanya saja karena kalian kita tidak tidak sudah terlambat dia bikinnya jadi denda dia disana dendanya kalau nggak salah saya ya 200% dari materi yang seharusnya itu jadi kalau kita bawa kantor pos minta di leges namanya oleh kantor pos nanti setelah dicap kita bayar ya itu sudah sama saja dengan bermateri juga paham ya rekan-rekan jadi intinya apakah surat perjanjian itu sah meskipun tidak ada materi sah dia ya namun tidak bisa dijadikan alat bukti karena kita belum bayar pajak paham ya rekan-rekan mudah-mudahan ini ya pembahasan singkat ini bermanfaat buat rekan-rekan tetap tonton channel Bang ini supaya kita terhindar dari keselunan-unangan kalau ada yang mau tanyakan tentang apa saja tentang hukum ya rekan-rekan boleh di komen boleh di WA saya gratis rekan-rekan tidak bayar kita hanya silaturahmi menambah persaudaraan berbagi ilmu tetap semangat jauhkan diri dari masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh